. Pangkalan gas LPG 3 kg Erlinda Sari dan pangkalan Beni Heru Prasetya, Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, diduga menjual gas LPG di atas harga eceran tertinggi. Diketahui harga tertinggi gas LPG 3 kg untuk di Kecamatan Dente Teladas berdasarkan keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B. 181-77-HKTB 2020, yakni Rp 19.000. Pangkalan gas LPG milik Erlinda Sari dan Beni Heru Prasetya ini diketahui menjual gas bersubsidi mencapai Rp 23.000, serta kedua pangkalan itu diduga menjual hanya untuk mengisi kepada pengecar seperti warung. Erlinda Sari diketahui merupakan anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari daerah pemilihan Dapil Dente Teladas dari Partai Golkar, sedangkan Beni Heru Prasetya merupakan suami dari Erlinda Sari. Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia LPK GPI, bidang penanganan sengketa, Junaidi Arsyad mengatakan, kedua pangkalan milik suami istri ini merupakan pangkalan melalui agen PT Putra Kibang Cahaya Mandiri. Kota untuk masing-masing pangkalan yakni 280 tabung dalam satu minggu dalam pengiriman. Lalu kami sampaikan menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat khususnya Sungai Nibung yang dilayangkan kepada kami, Lembaga Perlindungan Konsumen, kami telah melakukan investigasi di Sungai Nibung terkait dengan mahalnya harga gas di Sungai Nibung. Setelah kami lakukan investigasi, ternyata di Kampung Sungai Nibung itu memiliki dua pangkalan. Notabene pangkalan tersebut milik Ibu Erlinda Sari, yang notabene adalah anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Praksi Golkar, serta suaminya Beni Heru Prasetyo. Yang kami sayangkan, Ibu ini adalah memegang pangkalan, akan tetapi menjual dengan harga melebih head atau harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan berdasarkan Perbub nomor 181 Kabupaten Tulang Bawang. Harga tersebut melampaui dari harga yang semestinya. Nah ini yang sangat kami sayangkan, seorang wakil rakyat mencekik rakyat, yang notabene dia harus memperjuangkan hak rakyat, tetapi dengan menjual harga gas, karena dia selaku pemilik pangkalan, berserta suaminya yang ada di sana, ini sangat kami sayangkan, seorang wakil rakyat tidak memperjuangkan hak rakyat, tetapi menindas rakyat. Yang semacam ini yang perlu kami berantas dan perlu kami laporkan terhadap pangkalan. Lagi pula, harga yang dijual di sana itu, bukan dilayani kepada masyarakat orang per orang, melainkan melayani pengecer-pengecer toko atau kios. Boleh kita berikan kepada warung-warung, tapi warung-warung yang seperti warung gorengan, yang untuk UMKM dan segala macam, bukan untuk warung diecer kembali. Itu karena masuk ke dalam kategori RT-10, dan rumah tangga miskin dari golongan 3 sampai dengan 15. Yang ada batasnya, tidak lebih dari 5 tabung gas. Tetapi ini faktanya, pangkalan Ibu Erud Rinasari ini, itu mencapai dengan kampung Katung, Katung Mahabang. Sekali lagi, sangat kita sesalkan saja, seorang wakil rakyat kok tidak memperjuangkan hak rakyatnya, malah menindas rakyatnya. Dan hal semacam ini, oh sangat-sangat tidak merayat, menurut kami sih. Karena seharusnya dia bertempur, memperjuangkan bagaimana hak kebutuhan rakyat itu, bisa terpenuhi. Contohnya saja, seorang anggota DPRD Tulang Bawang, membuka pangkalan LPG, dengan harga gas bersubsidi, yang sejauh Yogyanya tidak lebih dari 19 ribu dia jual, tapi dia jual sampai dengan 23 ribu. Diangkut dengan alat angkutan, yang tidak memiliki angkutan khusus. Nah, ini yang sangat-sangat kami sayangkan, dan hal ini akan kami proses, dan kami laporkan kepada pemerintah, sekaligus kami akan laporkan kepada pengusaha, karena sudah melanggar kontrak, perjanjian antara, pangkalan Erwin Linda Sari dan Vini Heru Prasetywa ini, telah melanggar kontrak pasal 4 ayat 2, di dalam perjanjian kontrak tersebut. Bahwa pihak kedua itu tidak boleh menjual harga melebihi, atau melampaui harga hate, atau membuat merubah harga tersendiri, yang telah ditetapkan. Ini yang sangat kami sayangkan, seorang wakil rakyat tidak mengerti aturan dan tatanan yang semestinya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lalu, Benny juga lebih parahnya lagi, dia buka pangkalan, tapi pangkalan ini dititipkan di warung orang lain, dengan harga Rp21.000, orang tersebut menjualkan produk atau gas yang dimiliki oleh suami beliau ini. Nah, inilah kami lihat ada monopoli pasar tentunya di wilayah tersebut. Harapan kami dengan temuan kami ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, dan akan mendapatkan saksi dari pangkalan, dari agen yang mengusutnya, yaitu PT Putra Kibang. Hanya ini yang bisa kami sampaikan pada sore ini, dan bidang kurang kami usahakan terima kasih. Jelahitopik walidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tulang Bawang, Atif melaporkan.